Hello everyone, how is your days? I hope it's great. Welcome back to my channel. Now we are going to learn about to agree or disagree with a suggestion or an idea. Still chapter 2, let's live a healthy life. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi saran dan tanggapan yang melibatkan pernyataan setuju atau tidak setuju. Itu adalah ranah pengetahuan. Kemudian untuk keterampilannya, membuat teks interaksi transaksional tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Menggunakan ungkapan agreement atau disagreement. Agreement apa itu? Yakni, ungkapan yang digunakan pada saat kita merasa setuju terhadap sebuah ide, gagasan, pendapat, konsep, atau rencana yang disampaikan oleh orang lain. Sama saja dengan pernyataan tentang persetujuan atau persamaan pendapat seseorang terhadap orang lain. Contoh ungkapan yang mengekspresikan persetujuan atau agreement. I agree, I agree with you, you are right, I couldn't agree with you more, that's the point, I will say that, I feel the same way about. Next, that's right, you are right, I know, great idea, fine with me, exactly, absolutely, I couldn't agree more, I certainly agree with you, I fully support the idea. Next, that's true, itu benar, that's right, itu juga benar, I think it's a good idea, aku pikir itu idea yang bagus. I perfectly agree, aku benar-benar setuju, I absolutely agree, aku sangat setuju, absolutely, tentu, pasti, that's exactly what I think, itulah tepatnya yang aku pikirkan. Exactly, pasti, you have a point, you get a point, I have no doubt about it, aku ragu, aku tidak ragu tentang hal itu. Sedangkan disagreement adalah, ungkapan yang digunakan pada saat kita tidak setuju terhadap sebuah ide, gagasan, pendapat, konsep, atau rencana yang disampaikan orang lain. Sama saja, yakni merupakan pendapat orang lain kalau orang tersebut tidak setuju atau tidak sependapat terhadap pendapat orang lain tersebut. Contoh ungkapan yang mengekspresikan ketidaksetujuan atau disagreement. Next, I don't agree, I don't agree with you, I don't think so, that's not what I think, I couldn't agree with you less, I'm not sure, probably not. Next, I don't really agree with you, I know but, I agree with you but, I'm not sure about that, I don't think so, I disagree, no way, you can be serious. Next, I disagree, aku tidak setuju, I disagree with you, aku tidak setuju denganmu, I think you are wrong, aku pikir kamu keliru, I don't think so, aku tidak berpikir begitu, I'm afraid I have my own opinion, aku khawatir aku punya pendapatku sendiri, I don't think it's a good idea, Aku tidak berpikir itulah ide yang bagus, that's not right, that's not true, itu tidak benar, surely not, I can agree with that, tentu saja tidak, aku tidak setuju dengan itu, no way, tidak mungkin, I totally disagree, aku benar-benar tidak setuju, I don't agree with that, aku raku dengan hal itu, no, I'm not sure about that, tidak, aku tidak yakin tentang hal itu. Sekarang, contoh percakapan agreement. Is it just for me or the weather is getting hot day by day? Yes, I think the weather is getting hotter. Maybe it is all because we live in tropical country? You're right, but don't forget the global warming also becomes the reason of temperature rising. You got the point. Nah, ini adalah ungkapan menyatakan persetujuan. Next, I think we need to go to the beach for our next holiday. I don't think so, the beach is always crowded at holiday. But we can find another beach. I'm sorry, I still disagree. Musti tak setuju, I don't think so, I'm sorry, I still disagree. Okay, thank you and see you. Bye-bye. Terima kasih.